Oke pada video kali disini saya akan merekomendasikan Pemain-pemain dari event RetroStar yang worth it banget Untuk teman-teman pake di head to head Dari OVR yang terkecil maupun OVR yang terbesar Disini sudah tersedia semua dari 106 sampai yang paling tinggi yaitu 117 Oke sebelum kita menuju ke rekomendasinya Teman-teman harus nonton yang mau lewat terlebih dahulu Oh ya ini bagi teman-teman yang mau top up game yang pastinya legal, aman, dan terpercaya Langsung saja menuju ke www.sunscapegamingsoft.com Jadi disitu tersedia banyak sekali top up game maupun aplikasi yang ada di playstore Yang pastinya ada Viva Mobile Caranya sangat mudah teman-teman langsung saja kalian klik Misal Viva Mobile Langsung saja kalian pilih metode login misal Facebook Terus pilih nominal top up misal 12x25 point Disitu langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank Di situ sudah terterang harganya ada Rp 550.000 Terus kalian masukkan nomor WA teman-teman Terus langsung saja beli sekarang Sangat mudah ya Atau teman-teman langsung saja lewat WA itu juga sancet-sancet Langsung saja kalian WA ke nomor ini Nah itu langsung saja-sancet Atau pilih metode yang lain lewat di Instagram Nah itu ke atsunscapegamingsoft Disitu sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top up game-game mobile Oke langsung saja kalian top up ke sancet Yang bisa pelan-teman kita menunjukkan video Oke Juss Oke Lo selamat menikmati channel Perkodatunya Hei apa-apa kalian yang pasti luar biasa bukan Dan ya pada video kali ini disini kita bermain ke Viva Dua-dua mobile global version lagi Juntur konten Kali ini disini saya akan merekomendasikan Pemain-pemain dari event RetroStar yang sudah di ujung Di ujung eventnya itu tinggal sekitar 36 jam lagi Dan banyak sekali yang request Bang Rekomendasikan dong bikin pemain Pemain-pemain dari RetroStar yang worth it untuk dipakai Nah ini cuy Bang Ngepain rekomendasikan pemain RetroStar besok kan kerisai dari langsung semua Tetapi kan disini kita ngejar OVR cuy Jadi untuk teman-teman kan Apa ya Beda-beda Beda-beda OVRnya sekarang cuy Misal Bisanya itu beli si Zanetti yang 116 disini kan Harganya mentok Jadi ini worth it cuy Dan worth it juga untuk dipakai Harganya kan mentok ini OVR tinggi 116 Tapi harganya mentok Di Di 891 Udah gak bisa turun lagi cuy Jadi ini worth it untuk dipakai untuk teman-teman yang ngejar OVR Nah seperti itu cuy Rekomendasinya seperti itu ya Disini kita ngejar OVR saja Tetapi walaupun ngejar OVR Gameplay juga oke untuk dipakai cuy Nah seperti itu cuy Oke Langsung aja disini dari yang paling kecil Disini mungkin untuk teman-teman yang awal main Pasti butuh pemain-pemain ini cuy Misal baru main sekitar 1 minggu atau 2 minggu Minimal ngejar OVR yang 106 sampai 110 Harusnya 110 ya 109 cuy Harusnya 109 sih menurut saya ya Harusnya 109 sih tapi gak apa-apa Jadi dipakai-pakai aja di pemain-pemain yang worth it worth it ini bisa dipakai di hatwa juga enak Apalagi buat Eh apalagi maksudnya buat nge-push OVR itu enak Gampang carinya Tapi buat head to head juga enak Nah jadi ini dia sih pemain-pemainnya Yang pertama ada seorang Christian Telo Terus ada Juste Canon Terus ada Doan Silas Ada Karasko Aldozari Kobel Nah ini untuk yang 106 sampai 109 ini worth it banget untuk dipakai di head to head Walaupun harganya itu murah Tergondong sangat-sangat murah Di bawah 3 juta Apalagi Aldozari Ini masih chipis yang sangat berbahaya ya Aldozari ini cuy Terus ada Silas Saya pernah coba Ini gameplaynya mirip sama Turam cuy Kalau teman-teman inget Turam Tapi dia posisinya RM Tarak Turam itu kan posisinya LM cuy Ini mirip ya Ritsudo-an Ini juga worth it banget teman-teman pake di head to head Larinya kenceng Sb-nya kiri bola cuy Terus untuk Christian Telo Ini juga worth it Untuk teman-teman yang awal-awal main Bisa teman-teman pake untuk nge-push Larinya kenceng Terus untuk ST Juice Ini adalah ST dengan lari yang paling kenceng Ini pace-nya paling kenceng dibanding pemain-pemain lain Dibanding center back lain itu dia paling kenceng larinya cuy ST Juice D ini ya Ngeri banget untuk spray-nya Canon ini untuk RB ya Lumayan kenceng dia cuy Pest-nya 148 didukung dengan SP kegesitan Larinya kenceng banget asli cuy Worth it banget untuk teman-teman pake ya Misalnya ada cobble lah ini Ini keeper masih banyak sekali yang pake cuy Ini keeper meta ya sekarang ya Padahal pun offer-nya itu 109 Tapi banyak banget yang pake Di Viva Champ 1 masih bertebaran si cobble ini cuy Ternyata se worth it itu gameplaynya bagus banget Oke Saja yang 110-111 disini ada Wrike Terus ada Adama Traore Kostik, Sancho, ada Morientes, Undogi Terus ada Barnes Oke semua ini worth it cuy Semua ini jujur aja worth it semuanya Tergantung dana teman-teman Misalnya butuh RW Nah untuk RW itu yang Adama Traore ini Tipikal-tipikal spam crossing Untuk cutting inset agak susah Soalnya weak foot dia itu bintang 3 Jadi untuk cutting insetnya enak Finishingnya yang remuk Finishingnya yang remuk Jadi untuk cutting inset agak kurang di finishingnya Tapi untuk crossing-crossing Dia bagus banget Soalnya kaki kanannya bagus cuy Oke selanjutnya untuk siapa ya Undogi Nah ini untuk teman-teman yang nyari LBLB strong Nah ini cocok banget Undogi ini badannya gede cuy 186 dan larinya juga Kenceng banget Ini worth it banget Untuk teman-teman pake LBLB defensive seperti ini ya Oke selanjutnya Si siapa cuy Morientes ini juga worth it Sancho Kostik apalagi Saya pernah pake Kostik Di RW juga gacor Rack ini juga gacor Larinya kenceng banget Apalagi teman-teman coba pake di Manager mode Wah itu galak banget cuy Barness ini juga gacor banget Barness ini kakinya 5x5 Bisa lane change Koting resetnya enak SBnya kecepatan Crossingnya juga gg parah cuy Barnessnya jalan ya Barness Oke selanjutnya untuk yang 112 Disini ada Arawo Harry Kane Inaki William Ini worth it semua dipake cuy Apalagi Inaki William Masih banyak bertebaran ya Inaki William Di headway cuy Baik Viva Champ 3 Sampai Viva Champ 1 Masih banyak sekali yang pake Inaki William Entah dijadikan starting Entah dijadikan super sub Sampai worth it banget teman-teman Pake cuy Inaki William ini bahaya banget ya Oke selanjutnya untuk 113 Ada Theo Hernandez dan Peter C Nah ini saya pake Peter C Sekarang worth it banget Hernandez ini mirip-mirip Sama Hernandez yang U-T-U-T-S U-T-U-T-S Ini mirip cuy Gameplay nya mirip banget ya Oke Selanjutnya yang 114 Disini ada lumayan banyak Ada 3 cuy Lam, Mahrez, dan Lacroix Oke dari ketiga ini sih worth it semuanya Disuruh aja worth it semuanya Gak ada yang worth it Eh gak ada yang gak worth it Lacroix gameplay nya bagus Tubruk-tubrukannya ngeri Mahrez cutting ishanya bagus Dan Crossing nya juga lumayan Cuma minusnya dia dari segi stamina aja cuy Staminanya agak bocor ya Oke pilih plams Nah ini teman-teman Misal nyari pilih plams yang langka Ini dia cuy Ini pemain gratisan kemarin Banyak sekali yang kena Eh pilih plams ya Ini satu-satunya kartu pilih plams Yang bisa lane change cuy Jadi ini langka Kartu langkanya pilih plams cuy Oke Selanjutnya yang 115 Ada Rivaldo Ini harganya mentok Ini gratisan Teman-teman pasti banyak yang punya cuy Ada Kevaret Skelia Ada Carlos Alberto Ini juga Yang ambil star pass Pasti dapet Terus ada Renato Sanchez Ini worth it semua Saya masih pake Carlos Alberto Gameplay nya bagus banget Apalagi Rivaldo Walaupun gratisan Tapi teman-teman pasti serem ya Dengan gameplay seorang Rivaldo ini Horror banget Renato Sanchez ini Pemain yang menyerupai root kulit Cuma dia pendek aja Tapi gameplaynya mirip banget Cuma pendek sih Ya apa Gak pendek sih Termasuk kurang tinggi gitu Untuk seorang CM ya Oke selanjutnya Untuk Zanetti Terus Voller Ada Vinicius Neymar ini 106 Saya masukkan semuanya ya 116 Saya masukkan semuanya Ada Voller Vinicius Neymar Junior Rudiger dan Alwa Alwa Jadi Masih menjadi RW terbaik Sekarang cuy Menurut saya Menurut saya RW terbaik Masih Alwarian Sekarang ini cuy Rudiger Gameplay Rudiger itu Gak pernah bohong Pasti bagus banget cuy Gameplay seorang Rudiger ini ya Rudiger yang Cut-cut sebelumnya Juga gacor banget cuy Gacor banget Apalagi yang saya pernah Dapet special cut itu Itu juga gacor Hawannya haus Itu cuy Rudiger gimana Bagus Nah ini Neymar Banyak yang Agak kurang sama Neymar Kayaknya cuy Pada milih Zidane Gak tau kenapa ya Saya belum pernah Nemukan Neymar Jarang banget Menemukan Neymar Mungkin Padahal lebih suka ke Zidane Tapi menurut saya Bagus-bagus Ada gameplaynya cuy Di Neymar ya Lincah cuy Keliatannya lincah Tapi saya belum pernah Ketemu Keseringan itu Ketemunya itu Malah si Zidane Kalau yang pakai CHM itu cuy Oke saya Finisius Ini masih salah satu LW terbaik Malah terkena Bayang-bayang Seorang Henry Yang ini cuy Jadi dia agak Meredup gara-gara Si Henry yang Star Pass Ini ya Tapi asli Cocok-cocokan Kalau teman-teman Nyari yang larinya Kenceng Henry yang ini Tapi kalau yang Gojek-gojek Coba pakai yang ini cuy Ini buat gojek-gojek Lincah banget ya Si ini ya Oke saya Rudy Waller Ini masih Menjadi salah satu Momo ST Yang sangat-sangat berbahaya Baik bola-bola atas Maupun bola-bola bawah Tendangannya Sundulannya Masih mengerikan Seorang Rudy Waller Yang ini cuy Masih horror Masih ngeri Oke yang terakhir Untuk OVR yang paling tinggi Yaitu 117 Di sini saya masukkan semuanya Ada Henry Van der Sar Holland Cristiano Ronaldo Beckham Dan Petit Oke dari kesemua ini Gameplay-nya Gak ada yang jelek Gak ada yang jelek Kecuali mungkin David Beckham David Beckham itu Kalau dipakai Di CM yang Kayak Formasi 4-2-4 Itu agak susah Soalnya Dia defensifnya Agak kurang Defensifnya Agak kurang Jadi Kalau kita pakai CM2 Yang menggunakan Formasi 4-2-4 Itu cari CM-CM Yang strong Kayak Viera Bullit Terus Bellingham Kovana Terus Toure Yang model-model Seperti itu cocok Tapi kalau Teman-teman pakai Formasi 4-3-3 Holding Ini mungkin bisa Pakai Beckham Dan ini Beckham ini Tipikal-tipal CM yang Offensive CM-CM Yang aktif Umpan-Umpan CM-CM Yang aktif Longshot Dan lain sebagainya Lincah Soalnya dia Lincah Dibling-nya Bagus banget 142 Lincah Ini Beckham Lincah Yang CM Yang ini Jadi Ini dia Ngandalkan Longbow Longbow Itu Begham Yang ini Cocok Longbow Akurat Akurat Halan Ini masih Jadi Aistriker Terbaik Ini Jajar Santar Raci Ronaldo Nazario Dan Halan Ini masih Berimbang Menurut saya Jadi Tergantung Gameplay Misal teman-teman Cocok Sama Si Halan Mau Pakai Halan Misal Cocok Sama Ronaldo Mau Pakai Ronaldo Yang Hernan Tapi Kalau Pakai Dua-duanya Kayak saya Gini Gak Apa-apa Gak Ada yang Nyalahin Gak 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 Oke Lanjut Malah Malah Lihat Gak 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 Semua Masih Worth it Teman-teman Pakai Apalagi Yang 117 Itu Kalau Misal Ada Dana Saya Rekomendasikan Yang Jangan Yang Mentok Kalau Yang Mentok Mending Teman-teman Cari Yang Funder Besok Yang Event Funder Tapi Ini Worth it Semuanya Misalnya Ngefans Sama Haaland Monggo Gaskan Haaland Misalnya Ngefans Sama Van Derser Foller Alwaran Heri Dan lain Sebagainya Ronaldo Cristiano Langsung Gak Saja Tergantung Teman-teman Cocok Cocokan Cocok Cocokan Ini Gulit Kok Biru Ya Oke Kayaknya Mungkin Itu Aja Rekomendasi Pemain Pemain Retro Star Kali Ini Bisa Misal Teman-teman Mencari Pemain Retro Star Yang Murah-murah Buat Super Sub Itu Tadi Sudah Saya Jelasin Semuanya Mencari Pemain Buat Star Tidak Sudah Saya Lampirkan Semuanya Di Akhir Event Retro Star Hari Ini Cuy Oke Ya Jangan lupa Suka Pada Video Kali Ini Silahkan Tunggu Subscribe Bagaimana Teman-teman Tidak Tidak Game Keren Selan Cuy Selam Berkoro Tujuk Joss Waduh Ini Gimana Ya Gulit Biru Cuy Wah Si Halen Tinggal 18 Mana Jual Tidak Takut Tidak Tidak Takut Tidak Takut Tidak Jual Tidak 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 Takut Tidak 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 Biru Parah